Intro Meisin, kegagalan hubungannya dengan Nari Ratti akhirnya membuat Kamandanu lebih tepung dalam mempelajari ilmu kanuraga Setelah menguasai urus-urus naga puspa dan ilmu saipi angin akhirnya Kamandanu lebih suka berpetualang hingga akhirnya bertemu dengan pasangan pendekar kelarian dari China Meisin dan suaminya Lo Si San mereka menjadi buron pendekar jahat kimpinan empu Tong Bajo karena memiliki pedang yang sangat sakti pedang naga puspa Lo Si San terkena ajian segoro geni milik empu Tong Bajo Setelah kejadian pertarungan beberapa hari lamanya pendekar Lo Si San hidup dalam kesakitan hingga akhirnya meninggal di dunia di sebuah hutan dalam Candi Tua Sebelum meninggal dunia yang kala itu sempat ditolong oleh Arya Kamandanu Lo Si San menutupkan Meisin kepada Arya Kamandanu Meisin yang sebatang kara kemudian ditolong Arya Kamandanu kebersamaan di antara mereka akhirnya menumbuhkan perasaan saling jatuh cinta Namun lagi-lagi Arya Grupanga merusak hubungan mereka dengan cara licik Arya Grupanga dapat menodai perempuan asal daratan Mongolia itu sampai akhirnya menumbuh bayi perempuan yang nantinya diberi nama Arya Wandera Namun demikian, meski hatinya hancur, Kamandanu tetap berjiwa besar dan bersedua mengambil perempuan dari Mongolia itu sebagai istrinya Akibat ulah Grupanga, kehidupan rumah tangganya sendiri menjadi tidak harmonis dengan Nari Rati Sering terjadi pertengkaran yang berujung penyikasaan kepada Nari Rati Hingga Nari Rati pun meninggal Arya Grupanga yang menaruh dendam akhirnya mengkhianati keluarganya sendiri dengan melaporkan ayahnya selaku penikut Kertanagara kepada pihak Kadiri dengan tuduhan telah melindungi meisun yang waktu itu menjadi juronat Engku Hanggareksa pun tewas oleh serangan para prajurit Kadiri di bawah pimpinan Engku Tom Bajil Sebaliknya, Dwi Pangga si anak durhaka jatuh ke dalam jurang setelah dihajar Kamandanu Kemudian Kamandanu kembali berpetualang untuk mencari meisun yang lolos dari maut sambil mengasuk keponakannya bernama Panji Ketawang, putra antara Arya Grupanga dengan Nari Rati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!